Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bapak pada istrih PMR kali ini salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yaitu head to toe atau yang kita sering sebut yaitu pemeriksaan fisik dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki nanti bisa kalian tonton video penjelasan dari Bapak berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bapak kita lanjutkan untuk membahas materi head to toe atau yang disebut dengan pemeriksaan fisik atau istilah medisnya yaitu bisa dikatakan medical check up kita mulai saja sebelum masuk ke materi kita harus tahu dulu bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga kedokteran bagi kita harus menguasai atau patuh terhadap kode etik yang sudah ditentukan pemeriksaan fisik keputusan dan tindakan perawat atas nama pasien ditentukan dengan cara yang etis sesuai dengan norma, nilai budaya, modul, dan idealisme profesi selet selanjutnya head to toe yang pertama adalah kita akan membahas latar belakang sebuah proses yang dilakukan profesional medis memeriksa pasien untuk menentukan gejala klinis kedua adalah teknik head to toe dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan terakhir auskultasi yang ketiga adalah tujuan dari head to toe mengumpulkan data dasar klin identitas di diagnosa klin menilai perubahan gejala klin kemudian mengevaluasi hasil fisiologis dari klin kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah prosedur head to toe dimulai dari cuci tangan kemudian menjelaskan prosedur lakukan pemeriksaan dengan berdiri di samping kanan klin kemudian mulailah pemeriksaan sampai dengan selesai sesuai dengan prosedur kemudian didokumentasikan di buku status atau di buku catatan status klin di session break ini Bapak akan menjelaskan tujuan yang nanti siswa-siswi yang akan dapatkan dalam mengikuti pembelajaran daring ekstra ini kalian nanti diharapkan bisa memeriksa dari suatu klin yang nantinya kalian bisa memeriksa dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki sesuai dengan protokol atau sesuai dengan aturan dan prosedur dari pemeriksaan head to toe kemudian kita masuk ke materi pemeriksaan fisik head to toe atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit kemudian hasil dicatat di rekam medis dan berfungsi dalam menegakkan suatu diagnosa penyakit setiap pasien teknik pemeriksaan fisik yang pertama adalah inspeksi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan pendengaran dan penciuman kemudian yang kedua adalah palpasi adalah pemeriksaan dengan indera perabat dengan meletakkan tangan pada tubuh klin kemudian perkusi adalah pemeriksaan yang meliputi pengetukan permukaan tubuh untuk menghasilkan bunyi kemudian auskultasi adalah proses mendengarkan di dalam tubuh klin slide selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk alkes yang digunakan untuk pemeriksaan fisik jika kalian yang belum pernah tahu belum pernah melihat belum pernah memegang ini adalah bentuk alkesnya atau alat kesehatannya kesehatan fisik bisa melihat yang pertama adalah bentuk dari tensimeter seperti itu kemudian di sampingnya stetoskop kemudian di sampingnya adalah termometer di sampingnya adalah jam tangan jam tangan ini nantinya berfungsi untuk mengukur atau memberikan waktu dalam pengukuran nadi atau rr kemudian ini adalah meteran yang nantinya untuk mengukur tinggi badan kemudian ada timbangan berat badan untuk mengukur berat badan klin kemudian ada pen like nanti bisa digunakan untuk mengukur besar kecilnya pupil mata pada klin kemudian juga perlu center untuk mengetahui rongga atau nanti faring laring atau nanti pada mulut pada klin kemudian ada di sebelahnya adalah reflect hammer atau hammer reflect nanti ini digunakan untuk pada prosedur pengecekan dari si otot maupun dari si saraf dari klin kemudian ada yang dinamakan tongklat lidah ini untuk mengangkat lidah nanti pada pengecekan di bagian mulut kemudian ada sarung tangan bisa memakai sarung tangan non steril maupun memakai sarung tangan yang steril kemudian ada bangkok bangkok disini digunakan untuk membuang sampah nanti dan juga nanti ada kasa steril untuk melapisi sisi tongklat lidah itu kemudian jangan lupa setelah semua tindakan selesai dicatat di buku rekam medis atau buku catatan medis klin slide selanjutnya langkah-langkah pemeriksaan fisik atau head to toe dimulai dari cuci tangan kemudian cuci tangan harus sesuai yang sudah bapak ajarkan yaitu 6 langkah cuci tangan menurut WHO kemudian jelaskan prosedur tujuan sampai dengan pelaksanaannya dan jangan lupa jaga privasi klin kemudian lakukan pemeriksaan dengan berdiri di sebelah kanan atau berdiri yang paling nyaman dan paling ideal kemudian lakukan pemeriksaan dan pasang hand skun bersih bila perlu atau mungkin bisa pakai hand skun steril kemudian persiapan untuk pelaksanaan pasien yang pertama adalah beritahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan kemudian jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan fisik atau head to toe yang ketiga jaga privasi pasien yang kelima yang keempat atur posisi pasien kemudian dalam pelaksanaannya yang pertama adalah cuci tangan yang kedua adalah lakukan pemeriksaan keadaan dan penampilan umum klin kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan TTV atau yang disebut dengan tanda-tanda vital meliputi TD atau yang disingkat dengan tekanan darah kemudian N adalah Nadi RR adalah respirasi kemudian S adalah suhu kemudian yang empat adalah ukur TB tinggi badan dan berat badan dari klin kemudian yang pertama adalah pemeriksaan rambut pemeriksaan rambut karena head to toe pemeriksaannya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bahas dulu pemeriksaan dari rambut kita lakukan inspeksi distribusi rambut merata atau tidak ada kotoran atau tidak bercabang atau tidak dan warna rambut juga harus di inspeksi atau dilihat kemudian dilakukan palpasi dipegang rambutnya mudah rontok atau tidak teksturnya kasar atau tidak kemudian yang dilakukan yang kedua pemeriksaan kulit inspeksi lihat ada tidaknya lesi kemudian warna juga di cek edema juga di cek distribusi di cek kotoran kulit rambut juga di cek kemudian yang kedua adalah palpasi rabat turgor kulit elastik atau tidak suhu akral dingin atau hangat kemudian tekstur halus atau tidak kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kuku inspeksi warna pada kuku kalau biru disebutkan cyanosis dan merah visibilitas HP naik tandanya HP nya naik bentuk yaitu pada kuku bisa disebut dengan globing dan ada yang disebut dengan biosilens kemudian yang kedua adalah palpasi nyari tekan hitung kaliber refill normalnya adalah 3-4 menit kalau lebih dari refill kaliber refill kok lebih dari 5 menit itu berarti ada gangguan atau gejala pada klien kemudian yang keempat adalah pemeriksaan kepala itu dimulai dari inspeksi kesimetrisan wajah juga di cek lebih condong ke kanan atau ke kiri kemudian ada kelumpuhan atau tidak kemudian palpasi cari adanya luka tunjolan patologik respon adanya nyeri di kepala saat ditekan ditekan seperlunya jangan terlalu keras kemudian yang kelima pemeriksaan mata inspeksi kelopak mata pada klien simetris antara mata kiri dengan kanan refleks kedip mata kiri dan kanan konjunktiva juga di cek kiri kanan dan sekelera kiri kanan juga di cek ikterik atau tidak indikasi kemudian pupil pupil isokor atau tidak miosis atau tidak jadi pupilnya mengecil saat saat ada sinar masuk yang dilakukan dengan alat pen leg kemudian dilatasi yaitu pada pasien yang meninggal itu pupilnya sudah tidak ada respon unrespon kemudian lihat gerakan mata caranya hancurkan melihat lurus pasien tersebut ke depan kemudian amati gerakan kecepatan bola mata atau ritmis amati kedua mata adanya deviasi kemudian latih otot mata dengan menyuruh mengikuti jari telunjuk dari si pemeriksa kemudian yang kedua adalah palpasi tekan secara ringan untuk mengetahui adanya TIO tekanan yang disebut nama panjangnya adalah tekanan intraokuler kaji adanya nyari tekanan pada mata kemudian yang ke-6 adalah pemeriksaan hidung yang pertama dilakukan dengan inspeksi apakah hidung simetris atau tidak cek inflamasi dan cek sekret atau kuturan pada hidung kemudian yang kedua adalah palpasi adanya nyari tekan dan masa kemudian pemeriksaan telinga pertama adalah inspeksi simetris atau tidak antara telinga kiri dan kanan warna ukuran warna kemudian ukuran kemudian bentuk kebersihan adanya lesi atau tidak adanya serumen atau kuturan dari si telinga tersebut juga dicek kemudian palpasi tekan daun telinga apakah ada nyeri dan rasakan kelenturan kartilago cek serta catat juga untuk pendengaran pendengaran bisa dicek dengan melakukan uji menggunakan arloji maupun dibisikan kemudian pemeriksaan mulut dan paring inspeksi amati bibir seperti kelainan konginental atau mungkin bibir sumbing atau mungkin bibir saryawan atau yang lain kemudian warna kesimetrisan gelembaban adanya bengkak atau lesi kemudian amati jumlah dan bentuk gigi berlubang kemudian atau warnanya kemudian plak kotorannya dan kemudian tingkat kebersihannya kemudian amati juga mukosa bibir kemudian lidah dan untuk melihat faring menggunakan alat tongspatel yang tadi sudah bapak jelaskan di awal yang sudah dibungkus dengan kasa steril amati juga ovulannya kemudian tonsil atau tonsil liti kemudian si adanya amandel tersebut kemudian palpasi pegang dan tekan daerah pipi dan rasakan apakah ada masa atau tidak terus adanya pembengkakan dan nyeri tekan kemudian pemeriksaan leher inspeksi amati bentuk juga warna cek pembengkakan kelenjar tiroid dan amati kesistem metrisan dari si leher kemudian palpasi letakkan kedua tangan ke leher pasien dan disuruh untuk menelan rasakan kelenjar tiroid pada saat pasien menelan kemudian kaji trachea simetris atau tidak kemudian pemeriksaan dada atau torak yang pertama adalah amati kesimetrisan dada kanan dan kiri amati adanya interkusta pada saat pasien tarik nafas dan juga buang nafas juga amati gerakan paru-paru tersebut kemudian palpasi periksa di bawah papilla area papilla berdiri depan pasien dan hancurkan pasien untuk tarik nafas dan rasakan kemudian inspeksi pada pemeriksaan dada dan torak selanjutnya adalah amati kesimetrisan di amati adanya interkusta amati gerakan paru kemudian yang kedua pemeriksaan di bawah papilla berdiri depan pasien dan hancurkan PIK untuk tarik nafas dalam dan rasakan kesamaan paru kanan dan kiri berdiri di belakang pasien periksa di bawah kemudian skapula atau kosta ke 10 dengan telapak tangan dengan ibu jari didekatkan dan jari yang lain direnggangkan 5 cm dari ibu jari pasien pasien disuruh menarik nafas dalam dan amati ibu jari si pemeriksa simetris atau tidak kemudian lanjutan yang ketiga adalah perkusi dilakukan perkusi atur baik pada supinasi pada perkusi anterior dipatas klavikula lalu kebawah sampai interkusta kelima tentukan bunyi paru seperti bunyi sonor itu adalah normal kemudian jika ada edema paru dan evosi pleura suara menjadi redup kemudian yang keempat adalah yang terakhir auskultasi letakkan stetoskop pada interkostalis hancurkan pasien untuk nafas pelan kemudian nafas dalam dan dengarkan bunyi nafas tersebut seperti bunyi vesikuler atau bunyi wising seperti bunyi asma atau mungkin bunyi yang lebih lebih ada gejala yaitu crickers atau seperti ngorok kemudian pemerisaan jantung atau cordis inspeksi amati denyut jantung pada area midsterno di area 2 cm di samping bawah sivoideus kemudian yang kedua adalah palpasi spasium interkostalis kedua kanan dan kiri untuk menentukan aorta dan pulmonal kiri pada jantung kemudian yang ketiga adalah auskultasi hancurkan pasien untuk nafas normal dan menahan saat ekspirasi selesai dengarkan suara jantung dengan meletakkan stetoscope pada interskotalis kelima sambil menekan arteri kart rotis bunyinya kalau S1 loop S2 dup S3 loop dup CAA kemudian pemelisaan abdomen atau perut inspeksi amati bentuk perut secara umum kemudian warna kulit adanya retraksi kemudian kesistematisan kemudian adanya bencolan kemudian adanya asites atau tidak kemudian palpasi mengetahui adanya masa posisi hepar kemudian ginjal kemudian mengetahui limpa dan respon nyari tekan letakkan telapak tangan pada abdomen secara berhimpitan dan tekan secara merata sesuai kuadran pada abdomen si pasien kemudian pemeriksaan genitalia khususnya pada laki-laki yang pertama adalah inspeksi amati penis mengenai kulit kemudian ukuran dan kelainan lain amati adanya lesi sokrotumati kemudian bentuk dan ukuran kemudian palpasi tekan dengan lembut adanya nyari atau tidak dengan jari dan ibu jari pemeriksaan genitalia pada perempuan yang pertama yang pertama adalah inspeksi amati kualitas penyebaran pubis merata atau tidak amati adanya lesi iritema kemudian adanya keputian kemudian yang kedua adalah palpasi tarik lembut labia mayura dengan jari untuk mengetahui silitoris kemudian selapu darah kemudian orifisium dan perinium kemudian pemeriksaan muskuloskeletal yang pertama adalah tujuannya kita bersingkat saja langsung ke tujuan untuk memperoleh data dasar tentang otot kemudian tentang kondisi tulang si pasien dan persendiannya kemudian untuk mengetahui mobilitas kekuatan otot pasien dan gangguan-gangguan pada daerah tertentu kemudian pemeriksaan sistem neurologi bertujuan untuk mengetahui intergitas pada sistem persyarafan yang meliputi fungsi nervous cranial sensory motorik dan refleks dari si pasien tersebut kemudian untuk tahap terakhir yaitu rapikan klen kemudian bersihkan alat-alat kemudian catat semua data di buku status klen atau di buku medis kemudian selanjutnya adalah disini bapak menerapkan video literatur nanti bisa kalian lihat di google classroom nanti bapak akan share disana itu nanti langkah-langkah awal dari video bapak head to dari prosedur awal sampai dengan prosedur akhir nanti bisa siswa-siswa bisa melihat di google classroom kemudian karena materi head to head to head to ini adalah geris besarnya saja namun kalian yang pengen belajar kesehatan secara menyeluruh bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan yang handal atau mungkin bisa menjadi dokter yang profesional dan yang handal kalian bisa melanjutkan ke kuliah bisa mengambil jurusan kedokteran maupun keperawatan karena kalian masih SMK jadi bapak cukupkan sekian untuk menerangkan materi dari head to secara geris besarnya saja bukan secara terperinci karena ada wewenang-wewenang tersendiri di dalamnya demikian nanti jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya terima kasih nanti untuk melanjutkan sesi pertemuan selanjutnya bapak akan ajarkan pemeriksaan GDS dan mengetahui rematik dan nanti akan bapak ajarkan senam rematik terima terima kasih terima 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 menonton video penjelasan dari bapak yaitu tentang materi hertoto atau yang disebut dengan pemeriksaan fisik jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya segala kesehatan dan tetap semangat belajar kutipan pada video kali ini semua berproses dari bawah belum ada kata terlambat gunakan ilmu kalian untuk niat ibadah karena kalian anak generasi millennial yang hebat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you can do it